Soal lain Pak, Pera Ciman Junta kan juga infonya minta perlindungan Pak, apakah itu betul minta perlindungan ke LPSK dan apakah sudah ada ancaman? Saya tidak pernah percaya sama LPSK. Pertama saya punya trauma dengan LPSK. Waktu saya membuka kasus megakorupsi, apa itu, Wisma Atlet tahun 2011 yang merambat kepada IKTP Alkes. IKTP Alkes dan atau Hambalang. Masih ingat ya, lebih rame kasusnya dari sini. Waktu itu saya mohon perlindungan buat Mindoro Salina kalau masih ingat ya, mantan klien saya, itu LPSK main-main aja. Tidak memberikan perlindungan. Atau lama baru diberikan. Akhirnya saya kehilangan klien. Karena saya waktu itu mendapat surat kuasa dari Mindoro Salina, tapi dicabut oleh orang lain yang bukan Mindoro Salina. Karena akibat ulai LPSK yang ugal-ugalan. Nah kemudian terulang lagi kemarin, tahun 2021. Saya minta perlindungan buat klien saya, tetapi sudah bikin perjanjian 6 bulan tak dilaksanakan, tak dilindungi. Maka saya pecat LPSK. Oleh karena itu, saya katakan kepada klien saya, tidak ada guna. Tidak usah dipercaya. Kecuali orangnya semua sudah diganti dengan struktur yang baru. Baru kita percaya. Jadi dalam hal ini, Pera tidak minta perlindungan apapun. Minta perlindunganlah kepada Tuhan. Kalaupun minta perlindungan kepada lembaga, lebih bagus minta perlindungan kepada Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Darat. Berarti saja.